Intro Sebenarnya 548 murid RATK Islam Bakti di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Melaksanakan Mesuda Ikhrab dan Tafis di Balerong Pusaku Anak Nagari Simpah 4, Rabu 5 Juni 2024 Acara Hapla Ikhro dan Tafis RATK itu dihadiri oleh Ketua GUI Pasaman Barat Nenya Fitri Risnawanto Dalam sambutannya Nenya Fitri Risnawanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan wisuda yang melibatkan dua kabupaten yaitu Pasaman dan Pasaman Barat Saya Kabupaten Pasaman, dengan ini kami mulai Mudah-mudahan Allah SWT meridui kegiatan kita semua Beliau menyingatkan para orang tua yang hadir untuk terus mendukung anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi Sementara Ketan Pemenang Pasaman Barat diwakili oleh PLTK si pendidikan Madrasah Mumpus Nifar Juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada 548 peserta wisuda dari Yayasan Pendidikan Bakti Islam Sumatera Barat Serta kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya sedap ini Di RATK Islam Bakti Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Sumatera Barat Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Islam Sumatera Barat, Rauda T. Ruslan Mengatakan bahwa haflah ikhla dan tahbis RATK itu diikuti sebanyak 548 murid RATK Dari Yayasan Pendidikan Bakti Islam Sumatera Barat yang berasal dari dua kabupaten Yaitu 60 murid dari Pasaman dan 488 dari Pasaman Barat Dari sepang-pang, reporter diskon info pasman waporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!